Pemirsa setelah melakukan penelusuran ke sejumlah rumah sakit di Arab Saudi, satu dari tiga jemaah haji yang hilang pada saat pelaksanaan puncak ibadah haji telah ditemukan. Niron Sunar, Sunah, jemaah asal Progolinggo, Jawa Timur yang tergabung dalam plotter 65. Embarkasi SUB ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan distrik awali Mekah Arab Saudi pada selasa sore. Oleh petugas kepolisian Arab Saudi, jenazah jemaah haji ini langsung dibawa ke rumah sakit Alnur Specialist Hospital. Dengan ditemukannya satu jemaah haji yang hilang, kini PPIH Arab Saudi masih terus melakukan upaya pencarian terhadap dua jemaah lainnya yang dinyatakan hilang dan terpisah dari robongannya. Kedua jemaah haji ini merupakan Idun Rohim Zain asal embarkasi PLM20 dan Suharja Wardi Ardi asal embarkasi KJT10. Dan pemirsa, kini kita telah terhubung dengan rekan kami Ahmad Tasori yang kini berada di Mekah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Ahmad. Ahmad ini bagaimana untuk pencarian dua jemaah haji lainnya yang masih hilang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arlista, gede, dan pemirsa di tanah air. Selamat siang waktu Jakarta. Selamat pagi waktu Rottori. Dapat kami informasikan bahwa betul apa yang disampaikan tadi bahwa satu jemaah haji yang sempat dinyatakan hilang telah ditemukan. Kemudian panitia penyelenggara ibadah haji saat ini masih melakukan fokus pencarian terhadap dua jemaah yang masih dinyatakan hilang. Yaitu jemaah atas nama Indun Rohim Zain asal dari Palembang embarkasi PLM20 dan Suharja Wardi. Yang merupakan jemaah asal Majalengka yang tergabung dalam embarkasi KJT10. Ada pun dapat kami informasikan bahwa penemuan jenazah yang ditirim ke rumah Syed Al-Nurid itu merupakan satu jemaah yang dinyatakan hilang setelah dilakukan penyocokan identitas serta sidik jari dari pihak keluarga yaitu kebetulan istri dari Niron Sunar Sunah yang merupakan salah satu jemaah haji juga merupakan satu jemaah yang ikut dalam prosesi ibadah haji. Setelah dilakukan penyocokan di Rumah Sakit Al-Nur, maka pihak Rumah Sakit dan Maktab serta Ketua Kloter didampingi oleh perlindungan jemaah Kapitmin dan Bapak Harun menyatakan bahwa jemaah tersebut merupakan suami yang dinyatakan hilang. Setelah dilakukan pemulasaran di Rumah Sakit tersebut, kemudian jenazah dibawa ke Masjidin Haram untuk dilakukan sholat mayit dan setelah itu jenazah dibawa ke pemakaman umum yang berada di kawasan Saraya yang berjarak sekitar 20 km dari Masjidin Haram Arlista. Ya, baik. Terima kasih amat asori atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Semoga saja dua jemaah haji asal Indonesia ini segera ditemukan dalam kondisi yang baik begitu ya. Amin. Kita ke informasi berikutnya, Lisa dan Mimirsa, pergi ke Tanah Sucu untuk berhaji, tidak lengkap jika tidak membeli buah tangan untuk keluarga di tanah air. Pasar Grosir Kakiya menjadi salah satu tempat para jemaah haji, baik Indonesia maupun negara lainnya, untuk berburu oleh-oleh. Pasar Kakiya, pusat Grosir oleh-oleh yang terletak di distrik Kakiya, Kota Maka Arab Saudi, tak pernah sepi pengunjung. Di musim haji kali ini, para jemaah selalu memanjari pasar untuk berburu oleh-oleh. Berbagai ragam oleh-oleh tersedia di pasar Grosir yang berjarak sekitar 9 km dari Masjidin Haram. Tidak hanya jemaah Indonesia, jemaah haji dari berbagai negara pun banyak yang mengunjungi pasar Kakiya yang dikenal sebagai surganya oleh-oleh. Ada sajadah, tas B, sama itu gantungan kunci, kayak gitu. Harganya murah-murah ya? Standar lah, lumayan lah. Ya harus diturunkan ternawar sih kalau mau ke sini. Barang sih lumayan bagus-bagus, cuman dari segi harga hampir sama aja tuh. Miring-miring dikit. Kenapa pilih kaki ya Bu? Cuman pengen tau aja. Katanya murah-murah gitu, jadi pengen tau aja kayak gimana, katanya kan kayak tanah abangnya Indonesia gitu. Untuk dapat menuju ke pasar ini, para jemaah bisa menggunakan jasa taksi dengan biaya sewa sekitar 30 rial, atau dengan menggunakan busukota Bekah yang dibanderol hanya 5 rial. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Tazori, Ainyis melaporkan. Iya kalau kita tadi sudah belajar di Pasar Kakiyah, ini ada satu tempat lagi yang wajib untuk dikunjungi kalau kita ke Mekah. Nah Anda bisa menyempatkan diri untuk mampir ke Masjid Jin, yang merupakan salah satu tempat bersejarah yang tak jauh dari kawasan Masjidil Haram. Masjid Jin ini adalah saksi bisu pertemuan Nabi Muhammad dengan rombongan jin, yang menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid jin terletak di distrik Gaza, kota suci Mekah. Bangunan masjid ini berdiri dengan kokoh. Bangunan masjid jin tidak hanya megah, melainkan ukurannya sekitar 10 x 20 meter persegi. Masjid ini memiliki dua lantai dan satu menara yang menjulang tinggi. Lantai satu digunakan untuk area sholat jemaah laki-laki, dan lantai dua dijadikan tempat sholat jemaah perempuan. Secara interior, kaligrafi surat al-jin dari ayat 1 sampai 9 menjadi hiasan dan pemandangan yang unik di langit-langit atap masjid. Bangunan yang sudah ada sejak ribuan tahun silam ini menjadi saksi bisu pertemuan Nabi Muhammad dengan sekelompok bangsa jin. Sejarah masjid jin menjadi saksi bisu berimannya golongan para jin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keunikan kisahnya, maka tak heran jika tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit bagi jemaah haji saat berada di Tanah Suci. Pemirsa Kemenparekraf atau Bapak Rekraf meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas kinerja keuangan tahun anggaran 2022. Capaian ini merupakan kinerja kolaboratif dari seluruh pegawai di lingkungan Kemenparekraf dan merupakan akumulasi dari kerja keras semua pihak. Wamen Parekraf, Angela Tanu Sudibio menerima langsung laporan hasil pemeriksaan keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2022 di Auditorium Gedung BPKRI Jakarta. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang tinggi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya dalam tata kelola anggaran. Opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI ini merupakan kedelapan kalinya didapatkan oleh Kemenparekraf secara berturut-turut sejak tahun 2015. Capaian ini merupakan kinerja kolaboratif dari seluruh pegawai di lingkungan Kemenparekraf dan merupakan akumulasi dari kerja keras semua pihak dalam menghadirkan administrasi serta dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Tim Liputan AINews melaporkan. Usaha jeda berikut kami akan hadirkan informasi mengenai budidaya cabai Karolin. Tetaplah bersama AINWIS yang pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.